Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Mbiangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharan Nisak dalam program Kominfodyosro. Pemirsa kita ke informasi pertama, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan Kementerian ATR BPN meregaskan komitmen yang memberantas mafia tanah. Presiden meminta agar para mafia tanah digebuk atau ditindak keras karena menjulitkan dan berugikan pasyarakat. Presiden Joko Widodo kembali meregaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanah Nasional, untuk serius dalam pemberantasan mafia tanah. Menurutnya mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. Presiden bahkan menggunakan diksi gebuk untuk penindakan mafia tanah. Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga gebuk. Presiden menuturkan bahwa saat ini, khususnya di Jawa Timur, masih ada sekitar 7 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu Presiden mendorong jajaran Kementerian ATR BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut. Presiden juga mengingatkan masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah. Sebab konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut. Kalau sudah pegang ini, tolong nanti dipotokopi, disimpan di tempat yang berbeda. Jadi kalau hilang, mengurusnya lebih mudah karena sudah dipotokopi. Disimpan di tempat yang aman, ini yang asli. Pemirsa Taman Mini Indonesia Indah di usia tuanya direnovasi mempercantik diri. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah saat ini tengah mencapai 98 persen. Presiden Joko Widodo pun berharap harga tiket masuk Taman Mini bisa terjangkau masyarakat. Revitalisasi diprediksi selesai akhir tahun 2022. Presiden Joko Widodo melakukan pemantauan pelaksanaan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Tibur. Revitalisasi yang menghabiskan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah tersebut kini pengerjanya tengah mencapai 98 persen. Presiden berpesan kepada pengelola agar tarif masuk TMII tidak terlalu bahal. Hal tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat dapat masuk dan menikmati Taman Mini Indonesia Indah serta pengelola juga diminta untuk dapat melaksanakan acara kebudayaan secara rutin baik dilakukan di setiap anjungan maupun panggung terbuka sebagai hiburan bagi masyarakat terutama anak-anak. Selain itu Presiden juga berpesan kepada seluruh gubernur di Indonesia agar dapat merehab anjungan rupa adat yang ada di Taman Mini Indonesia Indah yang diharapkan di akhir tahun 2022 ini dapat segera selesai. Kita harapkan setelah direnovasi ini menjadi sebuah Taman Mini Indonesia Indah TMII ini menjadi tujuan wisata masyarakat dan juga turis mancanegara karena saya tidak pesan juga hariannya jangan mahal-mahal rakyat harus bisa tetap menikmati TMII ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran tambungan perumahan rakyat berbasis syariah Islam. Program Pembiayaan Rumah Syariah atau yang disebut Kanun diharapkan mampu mengisi kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan memiliki hudia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi meluncurkan tambungan perumahan rakyat atau TAPERA Syariah. Ini merupakan salah satu program dari Badan Pengelola atau BP TAPERA. TAPERA Syariah diluncurkan di tengah berkembangnya pembiayaan berbasis syariah untuk perumahan dan disebut sesuai dengan konun atau peraturan daerah terkait syariah Islam yang berlaku di Aceh. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan baru 80% masyarakat yang sudah memiliki rumah sendiri. Sebagian lain masih kesulitan mendapat hudian, terutama di daerah perkotaan. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap TAPERA Syariah bisa jadi salah satu solusi mengurangi backlog atau jaminan simpanan perumahan yang saat ini angkanya mencapai 12,75 juta. Oleh karena itu, tabungan perumahan rakyat syariah menjadi salah satu sarana untuk membantu mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kebutuhannya kian meningkat kini mencapai 12,75 juta unit. TAPERA Syariah sekaligus merupakan perwujudan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan makasidus syariah karena menfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui hadirnya skema tabungan perumahan yang sesuai prinsip syariah. Di kesempatan yang sama pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri memberantas judi online yang tengah marak di masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendegaskan bahwa judi online yang kini marak di Indonesia harus segera diberantas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberantas adanya perjudian online di Indonesia. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin meminta agar pelaksanannya dapat dipercepat karena telah meresahkan masyarakat. Selain itu terkait pendurunan kepercayaan publik terhadap Polri akibat kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, Wakil Presiden meminta agar Polri tetap melakukan pembersihan internal dan meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, Ma'ruf Amin yakin dengan melakukan berbagai penertiban di internal Polri akan membuat reputasi Polri kembali bebaik. Masalah, studio online ini sudah merambat kemana-mana, sudah banyak korbannya, dan ternyata banyak yang bandarnya ada di berbagai negara, tapi juga ekornya ada di sini. Ini harus diberantas, tuntas ya. Saya dukung itu langkah Polri itu supaya cepat dilakukan. Pemirsa setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfodyosro. Terima kasih. Terima kasih.